Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar putra putri yang soleh-solehah? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin Allahumma Amin Baiklah dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas berkenaan dengan menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan Tetapi mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Dalam penyembelihan hewan ada ketentuan-ketentuan sebagai berikut Yang pertama adalah ketentuan orang yang menyebeli Yang kedua adalah ketentuan hewan yang disebeli Yang ketiga adalah ketentuan alat penyembelihan Yang keempat adalah ketentuan penyembelihan itu sendiri Mari kita bahas satu-satu Yang pertama adalah ketentuan orang yang menyebeli Syaratnya adalah Satu, islam Dua, menyebeli dengan sengaja Tiga, balik dan berakal Empat, membaca basmalah Jika empat syarat itu tidak terpenuhi Maka daging yang dihasilkan dari penyembelihan itu adalah Menjadi haram dimakan Selain membaca basmalah dalam proses penyembelihan Maka disunahkan juga membaca Solawat dan takbir tiga kali Sesuai dengan hadis yang diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim Mari kita seima sama-sama hadis tersebut Terima kasih telah menonton! Baiklah yang selanjutnya adalah Yang kedua adalah hewan yang disembeli Hewan yang disembeli adalah Hewan yang dalam keadaan hidup Kalau hewan mati atau bangkai Maka tidak sah untuk disembeli Kecuali dua adalah bangkai belalang dan bangkai ikan Mari kita simak sama-sama berkenaan dengan Hewan yang haram dimakan Sesuai dengan Nas Al-Quran Yang terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah Ayat tiga Disitu dijelaskan ada beberapa hewan yang haram dimakan Karena beberapa hal Sesuai dengan Quran Surah Al-Ma'idah Silahkan kita simak sama-sama Baiklah selanjutnya adalah Hewan yang halal Yang disembeli tersebut Hewan yang haram dikonsumsi Seperti kata babi, anjing, dan sebagainya Maka tidak sah untuk disembeli Kemudian hewan yang diperoleh melalui cara haram Contohnya hewan halal tetapi menjadi haram Adalah Ayam atau kambing hasil dari mencuri Maka dagingnya menjadi haram Selanjutnya yang ketiga adalah Ketentuan alat penyembeli Yang pertama alat yang digunakan Harus tajam dan dapat melukai Yang kedua alat tersebut Tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi Yang ketiga Alat yang digunakan Boleh terbuat dari besi, baja, bambu Atau apa saja yang bisa tajam Kecuali pada poin kedua Selanjutnya yang ketiga adalah Ketentuan penyembelihan Hewan yang disembeli menjadi sah Ketika ada dua persyaratan ini Yang pertama adalah penyembelihan dilakukan Pada urat leher Sampai terputus saluran makan, pernafasan, dan dua urat lehernya Yang kedua adalah syaratnya Pada waktu penyembelihan Penyembeli mahasiskan Ia sudah memotong atau memutuskan bagian-bagian Dari tenggorokan atau saluran pernafasan Saluran makanan Kemudian dua urat yang ada di sekitar tenggorokan Itu adalah ketentuan penyembelihan Baiklah yang keempat adalah Tata cara penyembelihan hewan Ada dua tata cara Yaitu secara tradisional Yang kita lihat setiap Ada penyembelihan yang ada di sekitar kita Yang kedua adalah Cara mekanik Ini adalah menggunakan mesin Mari kita bahas satu persatu Yaitu yang pertama adalah Secara tradisional Bagaimana tata caranya Kita simak sama-sama Pada poin yang ke-6 Adalah membaca basmalah Salawat dan takbir Contohnya di bawah ini adalah Bacaan basmalah Salawat dan takbir Sebelum menyembeli Maka membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Baru disembeli Hewan tersebut Sekarang sunnah dalam penyembelihan Apa saja yang disunahkan? Sekarang Yang termasuk makruh dalam Penyembelihan Oke yang kedua Yaitu tata cara penyembelihan Secara mekanik Atau menggunakan mesin Yang modern Bagaimana tata caranya? Kita simak sama-sama Dari tampilan slide Yang ada di Video ini Sekarang kita sudah tahu semuanya bagaimana Tata cara atau ketentuan dalam penyembelihan hewan Sekarang ada pertanyaan Bagaimana hukum mengkonsumsi daging hewan yang Hasil buruan Yang disembelihnya pun juga tidak secara tradisional Dan disembelihnya pun juga Atau matinya hewan itu tidak Karena disembelih dengan mesin Atau mekanik Bagaimana Tetap Hukumnya adalah halal Apabila Ketika akan berburu Membaca asma Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya kita berburu Hewan yang halal Burung Atau kijang Sebelum menembaknya Atau memarahnya Kita Niat Kemudian kita membaca Asma Allah Bismillahirrahmanirrahim Maka Ketika Hewan itu tadi mati Maka dagingnya halal untuk dimakan Kita perhatikan Hadis Nabi Sebagai berikut Oke Baiklah Kita sampai ke Rangkuman dari Materi Awal Tadi sampai Akhir Kita simak sama-sama Tadi sampai Baiklah putra-putra yang sholihah Maka video sudah berakhir Dan apabila Ada kekurangan dari sahabat pribadi Semoga bermanfaat Mari kita tutup dengan bacaan hamdallah bersama Alhamdulillahi rabbil alamin Dan akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh